Orang pembobol rumah di kota Bengkulu ini sembunyi di atap rumahnya saat polisi akan melakukan penangkapan. Di definisi rumah adalah tempat paling aman ya Pemirsa. Nah pelaku ini bersih keras tidak mau turun hingga akhirnya terjatuh dari atap yang jebol. Anggota resmok masang gading Poresta Bengkulu berupaya melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian modus pembobol rumah berinisial MA 20 tahun di kediamannya yang berada di Jalan Merapi, Kelorahan Jepatan Kecil, Kota Bengkulu. Saat polisi datang, MA bersembunyi di atas atap rumahnya dan tidak mau turun. Polisi akhirnya melakukan upaya paksa agar pelaku turun hingga akhirnya terjatuh karena atap jebol. Selain MA, polisi juga menikus rangkannya RK 19 tahun yang sedang terdiri pulas di sebuah beker sepeda motor. Ini merupakan pelaku pencurian di rumah perumahan komplek residen yang sudah membawa beberapa hape dan unit dan sebagainya sehingga kisaran kerugian itu mencapai sekitar 30-an juta. Kedua pelaku yang masih remaja sebelumnya melakukan aksi pencurian di sebuah rumah dengan memanjat tembok dan masuk melalui pintu di lantai 2 yang tidak terkusi rapat. Dalam aksinya, kedua pelaku mengasak lima unit handphone serta satu dopet pemilik rumah dengan total kerugian mencapai 33 juta rupiah. Dari Kota Bengkulu, Enro Dwi Arawan melaporkan.